Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada Yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal Maupun ilegal, ojo kendor ya Semangat terus, pantengin terus Channel Youtube ini, insya Allah Membuat anda makin bugar, sehat mentalnya Tentunya ya, kali ini Saya akan bahas, pinjol Sudah ada yang melunasi Gak tau kan? Nah, simak Videonya, semoga ini menjadi pencerah Buat kalian semua Jangan pernah Takut oleh ancaman Dan teror dari desek Pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel Youtube ini Channel yang membuat anda makin waras Channel Youtube yang membuat anda makin tidak ada lagi rasa takut Menghadapi situasi Menghadapi situasi Kegentingan ya Anda mungkin menganggap ini genting situasinya Saat ditagi oleh pinjaman online Yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang Tapi banyak ya Penagihan-penagihan dengan kalimat-kalimat Kata-kata kasar Tekanan-tekanan Presur-presur yang luar biasa Membuat anda bisa depresi Kali ini saya akan bahas Pinjol Sebenarnya sudah ada yang melunasi Bagaimana ini? Kalian mau tau kan? Simak terus videonya Pantangin terus channel Youtube ini Sampai habis tentunya Namun, sebelum kita menonton Tanya tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum support Dan dukung Channel Youtube ini Bantu support Bantu dukung Mudah caranya Cukup di Subscribe channel Jamal Official Club Lalu diaktifkan Tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan Pemberitahuan Atau notifikasi Atas video-video berkuatas Video-video dukatif Yang saya tayangkan Dan tampilkan Di channel Youtube ini Nah Teman-teman semua Ya Anda Yang penonton setia Channel Youtube ini Tidak cukup menonton Tayangan-tayangan video-video Anda juga harus tergabung Dalam suatu wadah Atau komunitas Saya sudah sediakan Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Silahkan Begini penampakannya Sudah hampir 67 ribu orang tergabung Dari Sabang sampai Merauke Dengan latar belakang Profesi yang berbeda Pastikan Anda bergabung Itu menjawab Sebuah pertanyaan Diajukan oleh admin Untuk link Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan Di setiap video saya Di kolom komentar Nah Teman-teman Ini yang cukup spesial Anda ingin bergabung Di grup WA PMP Mudah syaratnya Syaratnya Ya Anda harus memiliki Seragam Atau uniform Berupa kaos PMP Begini penampakannya Nah Ada yang bilang Kaos ini kaos Kebanggaan Kaos ini kaos Anti DC Silahkan Sah-sah saja Kalau Anda menganggap ini kaos Anti DC Dan untuk memilikinya Ini nomornya Ini nomor Untuk Pemesanan kaos Bukan nomor konsultasi Atau sharing Jangan Anda berpikir Ini nomor konsultasi Sorry Ini nomor admin Nah Teman-teman yang sudah Memesan kaos Tentunya Kaosnya sedang menuju Ke tempat Anda Kaosnya sedang menuju Ke lokasi Di mana Anda tinggal Sesuai pemesanan Ya Nah Anda sudah dimasukkan Oleh admin Otomatis Ke grup WA PMP Yang saya asuh Grup WA Oficial 01, 02, 03 Kenapa disebut WA Oficial Karena ada saya disana Membersamai kalian Coaching kalian Treatment Kalian Nah Teman-teman Anda juga yang sudah tergabung Di grup WA Boleh Untuk ikut serta Dalam counseling Ataupun konsul Secara Pia online Secara gratis Melalui aplikasi Zoom Nah ini dilaksanakan Setiap pekannya Di hari Rabu Ya Rabu malam tentunya ya Silahkan Anda join gabung Dan ini kesempatan Terbatas Nah teman-teman semua Anda Yang ingin Memiliki ini Stiker Stop Masuk Dilarang masuk Ini stiker Sebagai pemberitahuan Atau warning Terhadap siapapun Yang akan Masuk Ke rumah Anda Termasuk DC pinjaman online DC pinjol Tidak boleh Sembarang masuk Ke rumah Anda Ini ditempel Di gerbang pintu Rumah Anda Atau di pagar Atau di kaca Rumah Anda Jadi setelah Anda menempel ini Ada yang tetap Menurut bos masuk Termasuk DC Video kan Karena berarti Dia diduga Melakukan Perbuatan Melawan hukum Masuk pekarangan Penpa izin Dia diduga Melanggar pasal 167 Ayat 1 KUHP Ada disini Tertera ya Dan pasal 257 Ayat 1 KUHP yang baru Di undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Disini ada nomor register Kantor hukum saya Nah Teman-teman Anda yang ingin Memilikinya Harus Dulu menjadi Member PMP Baru boleh memilikinya Silahkan hubungi nomor ini Ini nomor untuk Pemesanan Stikernya Tulis ya Saya pesan stiker Dilara masuk Nah Kawan-kawan Anda satu lagi nih Yang ingin memiliki Kaos ini Motivasi Stop rapuh Tangguh Ojo kenar ya Kalian Boleh memilikinya Silahkan Pesan ke nomor ini Tulis Ketik pesan Kaos motivasi Insya Allah Langsung Di respon oleh admin saya Nah sekarang saatnya ya Kalian menyimak Binjol Anda Sudah ada emulunasi Bagaimana Melunasi loh Dilunasi Simak videonya ya Sebagai penguat mental kalian semua Saya akan bedah Saya akan ulas buat kalian Jangan skip Biar tidak ada info yang tertinggal Nah kita Saksikan Kita lihat Binjol Anda Sudah dilunasi Bos Kita Tengok ya Ini Dari teman kita Pertanyaannya Sudah berapa hari ini Dikirimi SMS ini Kayaknya Ini Dipo lah Apa yang harus saya lakukan ya SMS semakin parah Kata-katanya Ini pengirim SMSnya 0896 7411 7924 Jaga keluarga Anda Mulai sekarang Tim bayaran kami Sudah intai Keluarga Anda GPS HP Alamat Keluarga Anda Sudah kami kantongi Mati Kalian Yang ini Saya tidak akan Bacakan Silahkan kalian lihat Di layar Ini saya tayangkan Saya tidak bisa baca Nanti bisa bahaya Ini kalau saya ucapkan Kata-katanya Kasar Kalimat-kalimatnya Arogan Dan tidak layak Untuk saya bacakan Sudah ya Anda sudah lihat Anda sudah dilunasi oleh mereka Pinjol Anda Sudah lunas Anda sudah Dilunasi oleh Para desa ini Jadi tidak perlu lagi dibayar Apapun pinjol yang saat ini Menunggak Apapun Tunggakan pinjaman online Anda Tidak usah dibayar lagi Karena ini sudah jelas-jelas Menyalahi Aturan Saya sebutkan ya Aturannya ya Saya bacakan Buat kalian semua Biar kalian paham ya Ini Ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan konsumen dan masyarakat Di sektor jasa keuangan Khususnya Di pasal 62 Nah Di sini Di pasal 62-nya Diat satunya PUJK wajib memastikan Penagihan kredit Atau pembiayaan kepada konsumen Dilaksanakan sesuai norma Yang berlaku di masyarakat Dan ketentuan Peraturan perundang-undangan Nah Di sini Penagihan-penagihan itu Di ayat 2-nya Tidak boleh dan mewajibkan Seluruh tenaga penagihan itu Wajib Tidak menggunakan A Tidak menggunakan Cara ancaman Kekerasan Dan atau Tindakan yang bersifat Mempermalukan Tidak ada ancaman Tadi kalian lihat Mengancam kan Nah B Tidak menggunakan Tekanan secara fisik Maupun verbal Kalian sudah lihat tadi juga ya Ada kan Tekanan-tekanan Bahkan ancaman mati Kalian katanya Tidak kepada selain konsumen Jadi tidak boleh selain kepada nasabah Tidak dilakukan terus-menerus Yang bersifat mengganggu Dan lainnya ya Tidak perlu saya bacakan Yang tadi kita soroti Terkait masalah ancaman Mati kalian katanya Ya sudah Ini sudah tidak sesuai Dengan kaedah Dan aturan-aturan Yang ada di peraturan OJK ini Dan Selesai sudah Anda sudah dilunasi Sudah Itu bunyinya Itu bunyi aturan Sudah jelas Tidak boleh Artinya kalau Terus mereka lakukan Dan mereka melanggar aturan Sudah Lunas Selesai Tidak usah dipikirin Tidak ada efek apapun Ketika kalian Tidak menyelesaikan Atau kalian anggap lunas Ini lunas sepihak Sudah tidak usah dilunasi Jadi Kalian tidak usah ragu Untuk Segera anggap Lunas Utang Anda Stop bayar Tidak usah dibayar Dengan cara seperti ini Kita turut serta Untuk membungkam Para penagih-penagih Atau Untuk menghentikan Kegiatan-kegiatan Penagian Ilegal Seperti ini Terlepas Bahwa itu Dari pinjol legal Ataupun dari Pinjol yang terdaftar Dan berizin OJK Tapi bila penagian Seperti ini Kita anggap Penagian yang ilegal Karena penagian yang ilegal Tentu Tunduk dan patuh Atas aturan Yang diterapkan Oleh OJK Setuju ya Jadi kalau mereka Tunduk dan patuh Atas aturan OJK Artinya mereka menagih Secara legal Menagih secara benar Menagih secara patut Tidak usah takut Tenang Anda gagal bayar Itu resikonya Hanya dihubungi Ke kontak-kontak darurat Dihubungi bisa jadi Ke kontak-kontak Di luar kontak darurat Atau Kemungkinan besar Anda masuk Selik OJK Namun Kalaupun masuk Selik OJK Anda kan sudah tahu Ya Itu adalah konsekuensi Dan resiko Toh semuanya sudah Paham dan mengerti bahwa Selik OJK Totalitas hijrah Tadi dasar hukumnya Saya jelaskan Jadi Tidak usah takut Sudah Lunas Mereka yang melunasi Mereka yang menyelesaikan Stop Dibayar Legakan Tenangkan Ya sudah Biarkan Cara kita lebih menyakitkan loh Dibanding dengan cara Yang mereka lakukan Cara yang mereka lakukan Hanya sebatas Ocehan-ocehan Seperti itu ya Tidak berdampak Buat Anda Tidak berdampak Buat kita Tapi ketika gagal bayar Dampaknya cukup Menyakitkan Mereka tidak Mempunyai lagi Seleri Mempunyai lagi Pendapatan Tidak dibayar Auto Dipecat Oleh bosnya Oleh pimpinannya Oleh atasnya Oleh perusahaannya Teres kan Itu cara kita ya Untuk memberikan pelajaran Terhadap para penagih Yang berlaku Arogan Seperti tadi Itu saja yang saya bawakan Mudah-mudahan Apa yang saya sajikan Kali ini Membuat Anda makin Tenang Membuat Anda Makin lega Menambah wawasan Anda Membuat Anda Makin cerdas Lagi Makin Edukatif Lagi ya Teredukasi Dengan baik Mudah-mudahan Anda semua Dibuat Makin Cerdas Itu saja yang saya bawakan Semoga bermanfaat Buat kalian semua Seperti biasa Saya mau feedback terbaik Dari kalian semua Seperti biasa ya Untuk tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan berbagai upaya yang mereka lakukan Upaya-upaya penagihan-penagihan Secara ilegal Dengan cara Kotor Dengan kalimat-kalimat Kasar Anda sudah paham Bahwa itu semua Melanggar aturan Dari peraturan OJK Otoritas jasa keuangan Anda sudah paham dan mengerti Semua itu resiko Yang harus kita hadapi Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Terima kasih Alhamdulillah teman-teman semua Sudah paham kan? Nah Saya akan akhiri video ini Dengan menutup Statement closing Sekaligus kesimpulan Tadi Anda sudah melihat Kasar sekali Sampai saya tidak berani Mengucapkan kalimat-kalimatnya Saking kasarnya Saking gilanya Dia melemparkan kalimat Mengirimkan Cacian makian seperti itu Sungguh sangat tidak pantas Dan itu bukan seorang SDM atau Penagihan Dari pinjaman online Dan itu sudah melanggar Ketentuan yang berlaku Itu saja Yang mau saya bawakan Cukup Anda stop bayar Itu cara terbaik Cukup Anda gagal bayar Itu cara terbaik Sudah lunas Nggak usah dibayar lagi Selesai sudah mereka yang auto Melunasinya Ya teman-teman semua Semoga disehatkan Dan tak lupa Sebelum saya tutup video ini Saya ingin mendoakan Teman-teman semua Dimanapun berada Yang saat ini sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan sakitnya Diangkat sakit penyakitnya Kembali pulih Untuk beraktifitas Menghidupi keluarga kalian Kawan-kawan semua Yang saat ini sedang bekerja Berikhtiar Semoga Allah luaskan Rizkinya Dilancarkan Dimudahkan Setiap usaha dan aktivitasnya Dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa Terima kasih kawan-kawan Tetap semangat Pul senyum Ya Mudah-mudahan Allah tetap selalu menyayangi kalian Jangan lupa Berdoa Untuk dikuatkan Untuk bisa hijrah Dari segala macam riba Termasuk riba pinjaman online Terima kasih Stay strong Keep strong Robana atina Vidunia sana Wafila akhirat ya sana Wa kain aja benar Wallahumma fiqh Ilak wami torik Wabilai topik wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Sampai jumpa